Jadi sesuai dengan warnanya, anak-anak teman seksionasi membuatnya melihat pola daun. Sederalun puluhan guru TK di Los Mawwe dilatih membuat alat peraga edukatif berbasis nilai Islam PSDKU, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Los Mawwe. Program kemitraan masyarakat tersebut diadakan Universitas Al-Muslim Biren, bekerjasama dengan Kemen Ristek Dikti dan Universitas Negeri Medan. Pemateri yang dihadirkan adalah Profesor Sri Milfayeti, Guru Besar pada Bidang Psikologi dan Bimbingan Konseling. Peserta secara berkelompok menyampaikan cara menggunakan alat peraga yang dihasilkan itu dalam mengajar. Mereka juga diminta menghubungkan alat peraga dengan nilai keislaman. Materi lain dalam pelatihan ini adalah kreatif art. Diharapkan peserta mampu merancang alat peraga edukatif berbasis nilai-nilai Islam tanpa harus membeli. Dari Los Mawwe, Jafarudin, Serambi on TV.